Hai selamat siang semuanya ini ada mobil pekerjaan 206 dia tadi datangnya suhunya panas ya overheat nih yang awal mocek water pump tadi selangnya sampai keras ini water pumpnya mau dilihat tapi saya curiga ininya sudah melengkung ya soalnya suhunya tinggi sampai 110 pennya normal tadi moternya kayaknya normal karena kata yang baru ganti tapi suhunya tinggi makanya lihat penasaran lihat waterpump dulu kalau waterpump nggak apa-apa ya bukain ya Hai harus buka head yaitu dulu dari suhunya tinggi nih 26 nya otomatik ya 26 nya otomatik jadi yaitu nanti lebih periksa ya apa yang diganti atau waterpumpnya atau apa lagi buka si timing bel karena waterpump ada di SD member dibuka sih juga sudah dibuka lagi buka tak waterpump sudah di cek waterpumpnya masih bagus jadi motopohai mau dibuka headnya waterpumpnya masih oke mana sih waterpump waterpump mana wang kalau ini nah ini waterpump tuh masih bagus masih bisa pakai suhu panas ya kemungkinan dari sini dari headnya melengkung nanti kita cek headnya nanti kita buka kita cek kelengkungannya ya situ ya ini proses ini timing belaknya sudah dibuka tinggal intake knalpot tutup klap baut head nanti diangkat ya seperti itu karena panas terus ya suhunya dari sampai 110 tadi itu sempat ya oke sudah di lepas ya headnya prosesnya saya nggak video karena sudah sering ya ini kondisi seperti ini nanti kita bersihkan ya ya kotor ya kalau headnya tadi di sini nih nih headnya tapi nanti kita mau lihat kelengkungan ya karena ini kan overheat nanti kita bawa ke tukang bubut eh aduh nanti kita lihat ininya eh mau di cek di diukur ya apa melengkung apa enggak kita nggak tahu nanti saya pakai alat yang ditukang bubut ya masih bisa di bubut ya saya bawa dulu ke tukang bubut nanti mereka yang cek punya alatnya saya nggak punya alatnya mereka punya mau di cek di ikat dulu seperti biasa nanti ketahuan sama mata ini ini kan datar ini juga datar nanti kelihatan kalau melengkung ya kalau biasa sih melengkung ya orang panas mesinnya dibengkelnya cek pakai mistar bajak banyak yang protes itu nggak akurat katanya pada itu cuma hanya ngecekkan awal doang jadi nggak pernah ngecek lagi langsung aja ke sini kalau ini sih pasti melengkung orang ngecek kanan ya kanan ya ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang yang paling 9,2-3 mahal yang paling tinggi selamat menikmati selamat menikmati ini melengkung ya kelihatan ya ya sebelah sana malah kena yang kedua ditambahin selamat menikmati yang bagian pinggirnya belum kena ya sudah kena ya nanti sebentar lagi menghaluskan ini sekali lagi jalan baru menghaluskan tadi melengkung ya kelihatan banget melengkungnya nah ini ya lagi dibersihin sama mengaset sampai kinclong ya nanti lagi dibersihin proses si pistonnya dan si bloknya oke saya juga ada titipkan barusan saya potong belum saya buka ya kiriman maksudnya ini echu 206 kita mau cek ya nanti di mau di blank dulu nanti kita tes di mobil mudah-mudahan ini hidup ya kalau hidup nanti saya kirim lagi ke mana ke pengirim ya pengirimnya daerah mana sih ini saya lupa ya nanti soalnya hari ini ada dua yang mau dikirim echu kesini ada dua biji yang baru sampai satu yang ini ya nanti yang satunya belum ini punya 206 saya buka dulu ya sudah saya buka ya ini echu nya echu nya seperti ini ini nanti kita coba unlock dulu ya setelah unlock kita coba di mobil ini punya 206 mereknya sagam mau dicoba di mobil ini echu nya sudah di unlock ini imo nya ini imo sudah di unlock yaitu imo nya yang kecil nanti mau dicoba ya mobil ini seperti apa kalau hidup berarti nanti harus di cek tabel yang di mobilnya ada sesuatu karena coba nya harus di blank dulu ya ini imo nya ya itu imo nya yang kecil yuk 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 hidup AC nya hidup AC nya hidup STAP nya hidup STAP nya hidup ya di gas oke AC hidup oke sudah selesai kita kirim balik ke yang punya kalau nanti disana gak hidup ya kabelnya ada masalah nah ini head nya sudah diganti seal seal nya keras diganti ini yang hasil bubutan tadi eh apa ya bubutannya sudah rata ya tadi belengkung nanti kita rakit nanti kita pasang di mobil ya pasang intake sama exhaust dulu paking ini dipasang disitu head dipasang oke kita ya kita ikutin ya oke kita update yang ini 206 sekarang sudah sampai ke pemasangan head nya sudah dipasang ya ini lagi masang kenal pot terus nanti pasang timing belt ya ya di ngerakit lah misalnya ya nanti kita eh setelah itu ini mau di kuras juga radiator sudah diturunkan radiator nya mau di kuras biar eh lebih maksimal ya kalau pen sih sudah motor kenceng karena udah diganti baru katanya tembel sudah cara pasang tembel kan sudah ya kita pernah video penbel sudah oh penbel belum bentar lagi ini tutup clap mau dipasang lagi dipasang paking mau dipasang sini ya script oke penbel sudah sekarang terus air sudah diisi terus tutup ini udah tutup clap ya lagi ya udah ya tinggal ngidupin emang awang mau ngidupin mesinnya ini pertama kali dihidupkan ini pertama kali dihidupkan beberapa saat ini filter oli tadi diganti agak rembes sih tadi diganti ya dari n-rayen dulu ini ini kenapotnya agak bocor ya kenapotnya agak besar suaranya yang tabung tengah kemungkinan kemungkinan tabung tengah ya di running dulu aja ya nanti nunggu panas setelah itu kita coba sampai dilihat-lihat dulu sampai dilihat-lihat dulu dipantau dulu ini masih rendah suhunya ya karena baru hidup ya dipantau dulu pennya ada nyala tuh suaranya kencangnya suaranya ngungung gitu ini ada bekas dari kenapot bekas tangan airnya terus suhunya tadi boternya di 80 ya si pennya karena awalnya sudah dimodif ya nih switchnya ini jadi sudah ada itu gitu ya nah kemarin walaupun udah pennya kencang suhunya tetep naik makanya ini lagi dilihat ya dia naik terus nggak setelah pen ini hidup gitu kalau kemarin pen tetep hidup suhu tetep naik ya seperti itu pen sudah mati ya sudah mati pennya terus ini kenapotnya di bawah oh ini ya bolong suaranya agak kencang 75 matinya suaranya nih di kenapot tengah ya agak besar harus ganti tabung ya biar ganding terus ya jadi sudah hidup tapi miring band beltnya tuh bunyi ya jadi ternyata udah ganjil-ganjil tuh udah nggak center jadi kita mau ganti ini tensionernya eh ini ini orjansi kita kalau putus teming band beltnya serem kan ada soalnya Ada pekerjaan buka pendel oke tapi udah miring-miring kan sudah di ganjil-ganjil mungkin sama bengkel sebelumnya karena barangnya susah memang ini sudah dapat kita mau pasang ya ya mudah-mudahan orangnya nggak apa-apa soalnya ini origin sih kan pekerjaannya topoha, terus buka teming bel, buka pan bel, terus kalau ini miring, nggak digantikan nanti kalau nggak apa-apa, nggak enak ya, jadi mau diganti aja, bunyi soalnya mencicit kalau digas, nanti lama-lama pan belnya bisa lepas, bisa mogok ya mobilnya, kita coba pakai yang ini Singapura ya, karena sana kelihatannya udah agak miring-miring juga, yang pulinya, ini Singapura tuh modelnya besi, nggak pakai karet, lebih bagus, lebih rigid, ya, ini agak ngeri soalnya ini udah gompal, karetnya udah gompal-gompal, jadi, mau diganti aja pakai ini, ya, sama, sama persis, yang bedanya dia nggak pakai karet ini, ya, uang, pasanglah, puli sudah diganti, ya, pulinya sama tensioner sekalian diganti, kita coba hidup, udah, uang, gimana, uang, nah, tuh, suaranya, suaranya senyap ya, tempelnya, sudah oke, jadi ini diganti sama ini, pulinya ya, jadi pulinya sudah pecah, ininya sudah miring, jadi diganti dua-duanya, oke, nggak ada bunyi lagi, jadi, jadi itu, nanti biar kita running, nanti kita coba, mobilnya, oke, kita coba ya, mobilnya, tadi sudah coba sih, suhunya maksimalnya 90, ya, tadi, kalau tadi dicoba, ini coba yang kedua kali, masih rendah suhunya, karena sempat berhenti lama, tadi lagi nyoba, lupa video, jadi sekarang, bikin video penutupannya, ya, jadi mudah-mudahan sih, ini udah oke, gitu ya, udah-mudahan sudah, tidak panas lagi, suhunya, ya, udah, ditutup dulu videonya, yang udah diperbaiki, adalah si, topoha, bubut, silinder head, ya, diratakan, karena melengkung, ganti packing, tentunya, sil-sil, dari yang top itu, ya, sil tutup klep, sil klep, sil neken as, semuanya, yang ada di atas, itu, ya, otomatis ganti, terus, apa lagi ya, oh, ya, sama itu, ya, si penbeltnya, kan, miring, jadi, kalau digas, agak kencang, tuh, menjerit, ya, ternyata, ternyata, sudah di, oke, ternyata, ya, sudah diganjil-ganjil, ya, karena dia miring, ada ganjil ring, jadi ringnya, ada berapa tadi, ada jumlahnya, 6, jadi, 33, ya, jadi, pulih bawahnya, jadi, supaya ngikutin, penbeltnya, supaya gak lepas, karena miring, dan, tadi, kita sudah ganti, pulih dan tensionernya, ya, tensioner ganti, pulih ganti, karena sudah, eh, merotol karetnya, jadi, nanti, takut lepas di jalan, jadi, gak safety, ya, jadi, itu aja, ya, terima kasih, sudah nonton, video ini, mudah-mudahan, ini berguna, terima kasih, ya, sekali lagi, terima kasih, ya, selamat menikmati